Gak bisa lebih dari itu, ada hard cap-nya. Nah, ketika itu menjadi langka, makanya menjadi sangat mahal sekali gitu misalnya. Nah, itu menjadi sumber nilai daripada cryptocurrency. Nah, sedangkan dari Viet Money, yang menjadi sumber nilai adalah otoritas pemerintah. Gitu, Mas Akram. Kayaknya udah kebanyakan deh, saya tadi udah lima apa enamnya. Nanti malah makin bingung. Mungkin ini orang-orang jadi bingung, Mas. Jadi, kita udah bahas cryptocurrency, kita udah bahas tentang cryptocurrency dan Viet Money. Viet Money ini adalah uang kertas yang saat ini kita gunakan. Kan itu banyak orang-orang yang protes nih, ya sama aja dong. Uang kertas itu juga ujung-ujungan cuma kertas, gak cuma data nih. Sekarang kita coba tanya ke Mas Wahid ya. Sebenarnya, Mas, di dalam Islam sendiri itu ada gak sih, Mas, rumusan dasar tentang uang ataupun kekayaan? Ada gak sih, Mas, standar baku? Oh iya ya, ini penting banget nih, karena kita mengaitkan kripto itu dengan kekayaan atau uang gitu kan. Jadi, kita harus tahu dulu kekayaan itu seperti apa dalam Islam, kemudian uang itu seperti apa dalam Islam gitu ya. Nah, ada beberapa ulama nih yang akan saya ambil gitu ya, definisi-definisi kekayaan. Kita bahas kekayaan dulu, Mas Akram, Bismillah ya. Jadi, Wahbah Zuhaili misalnya bilang, harta atau kekayaan atau almal gitu ya, diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan ketenangan, kenyamanan dalam bentuk materi atau fisik gitu ya, maupun dalam bentuk manfaat. Nah, kalau ulama Hanafiah berpendapat bahwa almal atau harta itu adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan juga dimanfaatkan gitu. Nah, oleh karena itu gitu ya, berdasarkan definisi-definisi ini nih, kita bisa lihat bahwa ada beberapa karakter sebenarnya, kalau misalnya kita mau mendefinisikan kekayaan gitu ya, apa sih itu kekayaan? Yang pertama adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki gitu ya. Ya, kalau kayak kuda yang udah kabur, kambing yang udah kabur gitu ya, nggak bisa kita miliki gitu kan. Atau ikan yang di laut gitu ya, ya bukan jadi kekayaan karena nggak bisa kita miliki gitu kan. Kemudian, dapat berwujud atau tidak berwujud gitu. Ada memang, apa namanya, ada beberapa ulama gitu yang hanya menetapkan bahwa kekayaan itu hanya yang berwujud saja. Tetapi, majority ulama gitu ya, berpendapat bahwa yang tidak berwujud juga bisa menjadi kekayaan. Contohnya adalah usufruq gitu ya, contohnya adalah manfaat atas suatu properti misalnya ya kan. Rumah, manfaat atas suatu rumah, makanya kenapa kita bisa menyewa sebuah rumah gitu ya. Karena usufruq dari rumah itu bisa menjadi bentuk daripada kekayaan. Kemudian, dia harus memiliki nilai hukum atau mutakawim di dalam syariah gitu ya, atau yang diperbolehkan oleh syariah. Jadi, yang haram-haram dianggap bukan harta kekayaan gitu ya. Kemudian, dapat diperjualbelikan atas kegunaan nilai intrinsiknya. Jadi, ada empat itu kalau kekayaan Mas Akram. Oke, nah kita masuk ke uang sekarang ya. Sebenarnya kalau uang, untuk istilah uang sendiri itu tidak ada dalam, bukan tidak ada ya, bukan terlahir dari Islam gitu ya. Bahkan dalam Islam gitu ya, contohnya nih, Imam Malik gitu ya, pernah berpendapat bahwa kalau kulit gitu ya, kalau kulit itu diterima oleh masyarakat sebagai suatu uang gitu ya, maka kulit itu dapat dijadikan atau dapat dikategorikan sebagai uang gitu ya. Nah, sehingga Muhammad Taqi Al-Uthmani gitu ya, mendefinisikan uang, ada beberapa karakter uang gitu ya. Ada empat karakter uang, yang pertama adalah alat tukar, yang kedua diterima luas sebagai alat pembayaran, ketiga, ada ukuran nilainya, dan juga ini menjadi satuan hitung gitu. Cuma, di dalam syariah ini, yang paling penting yang harus digarisbawahi adalah yang namanya uang itu tidak bisa menjadi komoditas gitu ya. Uang itu bukan komoditas. Artinya, suatu uang itu akan diperhitungkan nilainya, hanya dalam konteks tujuannya gitu ya, yaitu alat tukar, kemudian ukuran nilai, bukan dari nilai intrinsiknya, jadi tidak ada nilai intrinsiknya. Sehingga, ketika uang diperjualbelikan gitu ya, apa yang terjadi menjadi, apa yang terjadi dalam transaksi ribawi gitu ya, itu kan uang diperjualbelikan gitu kan, uang ada harganya gitu ya, dengan adanya interest. Nah, ini yang dilarang gitu ya, yang harus digarisbawahi bahwa uang itu bukan komoditas. Uang itu hanya menjadi tadi, menurut Muhammad Tati Uthmani, hanya ada empat alat tukar, diterima secara luas, ukuran nilai, dan satuan hitung. Ada empat itu ya. Jadi, itu si Mas Akram, karakter-karakter kekayaan dan uang. Baik Mas, itu tadi Mas Wain menyebut, Sheikh Wahbah Az-Zuhail, ya Allah ya Rahm, mungkin buat teman-teman yang tidak tahu, Sheikh Wahbah Az-Zuhail ini adalah ulama dari Syria, tadi kalau nggak salah kitabnya, Al-Fikh Al-Islam, kemudian tadi, Muhammad Taki Uthmani itu adalah seorang ulama, Pakistan, beliau bergelar mufti, mufti Muhammad Taki Uthmani, dan beliau bergelar menisikan uang. Mungkin kalau saya ingin menambahkan sedikit tentang uang, itu Imam Al-Ghazali, Muhammad Mendefinisikan uang itu seperti sebuah cermin, dia tidak memiliki nilai sendirinya, tapi dia mencadikan nilai yang satunya lagi. Jadi, uang itu bukan untuk cari ke si uangnya nih, tapi uang itu dicari untuk dia bisa membeli makanan, dia bisa membeli rumah, dia bisa membeli kendaraan. Uang itu bukan tujuannya, tapi dia hanya sebagai alat gitu ya, bagi alat tukar tadi. Baik, Mas. Buat teman-teman semuanya, ini bisa langsung saja memberikan pertanyaan di kolom komentar, dan nanti pertanyaan terbaik akan dipilih oleh tim alami, dan lima pertanyaan terbaik akan memenangkan giveaway. Baik, Mas. Ini melanjutkan lagi nih, Mas, diskusi kita. Dari tadi, Mas Wahid sudah menjelaskan tentang kekayaan dan tentang uang di dalam Islam. Menurut pandangan pribadi Mas Wahid sendiri, cryptocurrency ini masuk yang mana, Mas? Waduh. Ini yang sulit ya, Mas. Saya rikir dulu nih, alasan buat teman-teman semua. Karena dalam Islam, uang itu satu, aset yang diperdagangkan itu satu. Tidak bisa bercampur. Uang itu tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dijual belikan. Karena uang itu adalah alat pekar. Kalau uang itu diperjual belikan, dia kehilangan fungsinya sebagai uang. Dan itu yang terjadi dengan interest atau suku bunga. Suku bunga itu adalah harga uang. Dan itu yang menjadikan problem pada yang kita kenal dengan riba. Nah, ini menurut saya, Mas Akram, cryptocurrency itu menurut saya bukan merupakan aset maupun uang. saat ini ya, saat ini. Karena, kenapa sih, walaupun ada gitu ya, ada ya Islamic scholars yang berpendapat bahwa kripto itu memiliki, apa namanya, karena dia langka dan dia dinilai oleh, karena gini, di dalam Islam itu ada juga karakter aset gitu ya, di dalam Islam itu ketika ada orang menganggap hal ini bernilai atau sesuatu itu bernilai, maka itu akan dianggap sebagai aset gitu. Atau kekayaan. Nah, bagi saya, ini bukan merupakan aset dan juga bukan merupakan uang. Kenapa sih bukan merupakan aset dan bukan merupakan uang gitu ya, Mas Wahid? Karena, pertama gitu ya, sebagai aset digital, ini tidak ada kontribusinya kepada ekonomi, Mas Akram. Jadi, ini benar-benar tiur alat spekulasi gitu ya. Nah, kemudian, kemudian, kalau misalnya, kita ingat gitu ya, kalau kita ingat, dulu yang menyebabkan terjadinya krisis di tahun 2008 gitu ya, yang namanya kredit default swap gitu ya, ini suatu instrumen, suatu instrumen derif aktif gitu ya, yang digunakan, ini kredit default swap itu sangat jelas sekali gitu. Itu tujuan penggunaannya sangat jelas, cuma belum ada yang mengatur gitu kan. Tapi tujuan penggunaannya sangat jelas. Nah, ini, instrumen ini digunakan untuk spekulasi gitu ya, dengan sangat masif sekali gitu. Nah, apalagi kripto, kripto ini kan nggak jelas tujuan penciptanya untuk apa gitu kan. Apakah tidak ada aset underlyingnya, tidak ada, ini tujuan, tujuan penggunaan kripto ini tidak jelas, sehingga membuat, akan membuat masyarakat ini bisa dijadikan alat spekulasi yang sangat berbahaya sekali gitu ya. Makanya menurut saya ini bukan merupakan aset dan juga bukan merupakan uang gitu. Mas, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi hanya sebagai sebuah alat spekulasi ya mas? Ya, menurut saya ini hanya menjadi sebuah alat spekulasi. Masih ya mas. Masih belum dalam kategori aset. Karena kalau kita lihat, betul, belum masuk kategori, karena kalau kita lihat ya, tadi dari, dari apa namanya, dari kategori, atau, sorry, bukan kategori, karakter-karakter kekayaan, karakter-karakter harta, dan juga karakter-karakter harta apa tadi? Harus ada nilai intrinsiknya gitu kan. Ini tidak ada nilai intrinsiknya gitu ya. Nilainya tuh bahkan, kita bisa, yang tadi saya bilang, yang tadi si central, the governor of central bank Belanda, itu bilang, kita punya server gitu ya, kita punya server, itu server lo mau taruh di mana aja gitu kan, lo server lo mau taruh di bawah kaki lo gitu ya, atau mau dibawa kemanapun itu server, kemudian kita bikin itu aset gitu ya, itu bisa gitu. Jadi makanya ini tuh menjadi alat spekulasi yang luar biasa sekali gitu ya, makanya kenapa, kenapa volatilitasnya itu sangat tinggi gitu ya, kenapa volatilitasnya, karena nggak jelas tujuan penciptaannya untuk apa tidak jelas gitu ya, tujuan penggunaannya untuk apa tidak jelas gitu kan, sehingga ini yang menyebabkan esensi daripada si kripto itu sendiri gitu ya, karena ketidakjelasannya itu, sehingga orang tuh bisa menggunakan karena tidak, dan ini berada di sistem rimba gitu, sistem butan rimba yang tidak ada orang mengatur gitu kan, jadi orang tuh bisa dengan mudah sekali membuat aset tersebut dan memberikan harga atas aset tersebut gitu kan, karena sistem harganya hanya berdasarkan supply and demand, berdasarkan jual belinya saja gitu kan, sehingga ini bisa dijadikan alat spekulasi yang luar biasa sekali sebenarnya, makanya sekarang kalau kita baca Mas Akram gitu ya, kemarin deh baru, kemarin saya baca, ada satu artikel di Financial Times gitu ya, ini seluruh apa namanya, seluruh negara gitu ya, seluruh central bank, ini mulai ingin mengatur yang namanya transaksi kripto tersebut gitu ya, kenapa? karena tadinya mereka berpikir bahwa si transaksi kripto ini tidak akan menjatuhkan ekonomi gitu ya, karena mereka berpikir bahwa oh transaksi kripto nggak ada kok kaitannya dengan dengan apa namanya, dengan ekonomi real gitu ya, misalnya. Tetapi kemarin dengan hadirnya stable coins gitu kan, itu yang di kripto yang di-pack dengan apa itu namanya currency gitu kan, nah, kalau misalnya itu dijadikan alat spekulasi gitu kan, itu bahaya sekali kan, mesti spillovernya itu bahaya sekali gitu, jadi ini harus dipahami sekali bahwa menurut saya ini bukan merupakan aset dan juga bukan merupakan uang, tetapi saat ini hanya digunakan alat spekulasi. Baik Mas, tadi Mas Wahid mention tentang tujuan penciptaannya itu tidak jelas ya Mas? Yes. Tapi kan ini para pendukung cryptocurrency akan mengatakan, oh enggak, tujuan dari penciptaan cryptocurrency ini adalah untuk menciptakan suatu sistem finansial yang desentralisasi, karena mereka nggak percaya lagi nih dengan bank. Tadi Mas Wahid juga benar-benar tentang krisis finansial tahun 2008 disebabkan oleh bank investasi atau investment bank yang melakukan transaksi high resiko tinggi dengan kredit di Volkswagen dan kemunculan bitcoin itu beran di tahun 2009 dan mereka mengatakan ini adalah masa depan. Bagaimana sih menurut Mas Wahid tentang pandangan bahwa ini adalah sebuah sistem pembayaran yang desentralisasi? Oke, betul. Memang kalau kita lihat gitu ya, memang betul yang namanya sistem sentralisasi dibandingkan dengan sistem desentralisasi itu sistem sentralisasi ini memiliki banyak ini ya, Mas Akram memiliki banyak weaknesses gitu ya. Contohnya apa weaknessesnya? Pertama interoperabilitas gitu ya. Interoperabilitasnya misalnya kalau kita mau mengirimkan uang dari sini misalnya dari Indonesia kita mau mengirimkan uang ke tipe tengah atau kita mau mengirimkan uang ke Eropa gitu ya misalnya ke kawan kita yang sedang bekerja di sana atau kawan kita bekerja di sana mengirimkan uangnya ke keluarganya di Indonesia gitu. Nah, ini kan butuh waktu yang lama kan Mas Akram biasanya uangnya itu baru sampai sekitar 3 hari, 4 hari gitu kan. Ini salah satu kelemahan centralized system yang namanya interoperabilitas. terima kasih. Terima kasih.